Habib Lutfi bin Yahya merupakan sosok ulama karismatik asal pekalongan yang dipercaya masyarakat memiliki banyak karomah. Ia juga dikenal sosok yang alim dan bijaksana. Habib Lutfi menjadi ketua forum Sufi Dunia dan Rais, AM Jatman. Karena itu, ia diakui banyak orang sebagai ulama yang memiliki banyak keistimewaan. Karena kalimannya itu, tidak sedikit santri yang berguru padanya. Salah satunya yang bernama Rizky Saputra. Dikutip dari jatman.org.iadi, Rizky Saputra merupakan salah satu santri senior Habib Lutfi bin Yahya mendadak jadi jutawan karena mengamalkan ijazah yang diberikan sang guru. Dikisahkan, Rizky Saputra mencoba meminjam uang kepada salah satu sahabatnya guna biaya persalinan sang istri yang hampir tiba waktunya melahirkan. Namun sahabatnya itu mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu. Hingga akhirnya kabar tentang masalah yang tengah dialami santrinya itu terdengar oleh Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi pun menemui santrinya itu guna membantunya. Kemudian Habib Lutfi menanggung seluruh biaya persalinan istri Rizky Saputra si santrinya itu. Sang santri senior itu terus mengucap terima kasih kepada Habib Lutfi atas bantuannya. Ketika mereka masih terus berbincang-bincang, lalu Habib Lutfi mengejazahkan kepada santrinya itu sebuah amalan agar rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah. Ijazah itu pun diamalkan sang santri senior itu hingga setelah beberapa lama terdengar kabar mengejutkan. Lantaran santrinya itu mendadak jadi jutawan, padahal pekerjaannya hanya berjualan bakso. Namun ketika ia mengamalkan ijazah dari Habib Lutfi, warung baksonya itu selalu ramai pembeli hingga dirinya sukses. Berikut amalan memperlancar rezeki yang dijazahkan Habib Lutfi kepada santrinya. Allahumma ini audzubikaminal kami walhazan, waudzubikaminal aji walkasal, waudzubikaminal jubni walbuh, waudzubikamin galabatid da'ini wakahririjal. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Demikian kisah santri yang menjadi jutawan dengan usaha dan mengamalkan amalan dari Habib Lutfi bin Yahya. Kisah ini adalah sebagai pembelajaran pembaca dan penulis, bukan berarti jika kita ingin mendapatkan sesuatu, harta, dengan hanya mengamalkan suatu amalan atau bacaan zikir saja, tentu harus disertai dengan usaha yang serius dan diniatkan karena Allah ta'ala semata. Wallahu alamu bisawab.